Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video kali ini kita akan mereview dan juga cek suara dari driver mx500 oke sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih nah oke mbak ya lanjut ke videonya jadi disini saya sudah ada kit mx500 nah ini kitnya dia hampir mirip dengan m500 ya tuh rangkaiannya juga hampir mirip nah rangkaian depannya ya tuh drivernya teman-teman bisa perhatikan dia penemannya mirip seperti m500 ya dia juga ada m500 dia ada diodanya ya dia udah 4 seperti ini ini juga sama lalu yang beda dengan m500 dia itu finalnya ya kalau m500 dia finalnya 5 set kalau ini dia cuma pakai 4 set jadi beda 1 set ya jadi beda 1 set ya finalnya antara m500 dan mx500 lalu juga untuk tr pre nya ya itu dia beda disini dia menggunakan tulisannya 4793 ya dan 1873 kalau m500 dia sama ya pakai nya juga seperti tr fast nya pakai mce340 350 seperti itu lalu juga untuk dimensinya juga berbeda ya untuk panjangnya kalau untuk lebarnya sama sama-sama 2u tapi kalau m500 dia panjangnya 17,5 cm kalau ini 15 cm jadi kalau teman-teman punya pendingin yang 30 cm itu bisa dibuat 2 kit ya jadi misalkan dibuat 4 channel bisa ini nah seperti ini lebih ringkas teman-teman ini harganya juga lebih murah ya dari m500 kalau untuk kualitas suara nanti kita akan coba tes ya seperti apa suaranya harusnya nih suaranya ya enggak ini sama lah ya dengan m500 enggak beda jauh karena juga satu produsen satu pembuat nah ini bcb nya warna hijau dua layer ya dua layer pasti bagus nah ini untuk tr ininya ya disini kan tertulis 4793 nah disini saya pasang pakai MGE pakai MGE 15032 dan MGE 15033 ini untuk harganya yang seperti ini ya kita gunakan tr MGE seperti ini harganya harganya Rp235.000 kalau untuk yang versi TR nya pakai C4793 harganya Rp225.000 nah ini karena saya punya kebetulan saya punya TR ini ya MGE 15032 sama MGE 15033 enggak kepakai ya ya akhirnya daripada nganggur saya pasangkan disini jadi untuk sementara ready kit nya yang seperti ini ya yang kita gunakan TR nya seperti ini harganya Rp235.000 mungkin nanti kalau ini sudah habis kita pakai TR yang sama dengan tulisan ini ya pakai 4793 harganya lebih murah Rp225.000 tapi kalau kita pakai TR ini itu dia bisa lebih istimewa hasilnya ya TR ini ini dia bagus untuk TR driver seperti ini dan juga harganya ini TR ini mahal ya teman-teman hampir sama dengan Toshiba E5200 harganya Rp25.000 se-satu pasang kalau C4793 paling cuma Rp10.000 ya nah sementara kita ready yang menggunakan TR seperti ini TR MGE ada ready lumayan ya teman-teman yang minat bisa di order bisa di link nya ada di deskripsi video ya bisa di Tokopedia Tokopedia Bukalapak dan juga Shopee kalau yang pengen COD bisa di Shopee lewat Shopee lalu ini untuk apa namanya supply protector ya dia menggunakan 15 CT jadi ini langsung ke trafo ya langsung ke trafo nggak perlu pakai nggak perlu pakai dioda dan elko lagi jadi simple lalu ini untuk inputnya ya ini untuk isinya kita gunakan L072 dia menggunakan dual dual op-amp lalu ini kita setting di 45 VAC nah ini 2K2 teman-teman ya R ini resistor ini kalau order jangan lupa disertakan ya mau disupply berapa volt supaya bisa kita setting sekalian seperti itu nah ini untuk M500 belum ready ya mungkin akan ready 2 mingguan lagi sama dengan kelas H sementara kita ready MX500 seperti ini oke daripada kelamaan kita akan rakit ya dan kita cek untuk suaranya seperti apa oke silahkan disimak terus nah ini sudah saya rakit ini kita coba di 45 40 VAC oke langsung saja kita apply musiknya Tidak. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tos... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.